Pindah Partai Politik, suatu anggota fraksi Partai Kedilan Sejahtera atau PKS diklari terindalek daftar calon legislatif melalui PDI Perjuangan. Yang bersangkutan merupakan wakil rakyat dua periode dari daerah pemilihan atau DAPIL 3. Setelah adanya perubahan DAPIL, kemudian daftar melalui PDI Perjuangan dari DAPIL 5. Anggota fraksi PKS yang pindah partai dan daftar calon melalui PDI Perjuangan ini adalah Dasira, warga di Jaman Tandunggong, Kemwaran Terenggaleng. Selama dua kali, pemilu legislatif yang bersangkutan sudah mewakili aspirasi rakyat dan mendukti kursi NIPI Terenggaleng. Namun karena rakyat di DAPILnya berpindah agar berjuangkan aspirasi melalui PDI Perjuangan, akhirnya Dasira mendaftar calon dari DPJ PDI Perjuangan. Saat mengikuti proses penyelahan berkas berjalan di KPU Terenggaleng, Dasira menyampaikan bahwa dirinya hanya penyalur aspirasi rakyat. Sementara itu rakyat DAPILnya mengendaki agar dirinya kembali maju menjadi anggota legislatif melalui PDI Perjuangan. Terkait proses permindahan partai ini, ia juga mengikuti alur sesuai prosedur saja. Singkat saja mas, kami hanya penyalur aspirasi rakyat. Jadi rakyat saya mengendaki saya itu masuk sebagai pakir rakyat di PDI Perjuangan. Ini iya. Pak, terbakar kan Anda dulu memang pernah kesedangan, ya? Ehm, iya. Iya. Untuk kursus administrasi terpindah di Parpol, sudah bisa ya? Itu urusan dari para pengurus partai saja mas. Saya serahkan di sana. Kalau dari PKS sendiri, sudah panget secara pek-pek. Saya juga memberikan surat penghuburan diri langsung kemarin diterima oleh Ketua DPD Ustadzumar. Sementara ini untuk kerja-kerja di fraksi PKS atau setelah menyebutkan pemerintah di PDIP? Saya masih mengikut prosedur saja nanti. Kayak apa yang harus saya jalani nanti kita mengikut. Untuk status saya ini masih anggota fraksi PKS di DPD. Sementara masih? Kemarin di PKS mereka jadi DAPIL berapa? Dari DAPIL 3. Kalau sekarang DAPIL 5. Dasiran juga menambahkan tegak statusnya di PKS. Pihaknya mengakui jika saat ini masih berstatus bagi anggota fraksi PKS. Namun dirinya sudah mengajukan pengunduran diri dari PKS dan sudah diterima langsung oleh Ketua DPD PKS Keringgalek. Dasiran juga mengakui meski saat ini ia sudah mantap berjuang DPD Perjuangan, membuatnya tetap hormat terhadap PKS sebagai guru dalam berpolitik. Karena dirinya bisa mengenal politik hingga menjadi anggota legislatif juga berawal dari PKS. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.